Demi selamatkan Piala Dunia U20, Ketum PSSI siap lapor Presiden Jokowi. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir dipastikan bakal menghadap dan lapor ke Presiden RI, Jokowi Dodo alias Jokowi terkait Piala Dunia U22 2023. Penyelenggaraan Piala Dunia U22 2023 saat ini menjadi pertanyaan besar apakah masih bakal tetap digelar di Indonesia. Hal ini terjadi buntut dari keputusan FIFA yang secara resmi membatalkan drawing atau pengundian Piala Dunia U22 2023. Drawing Piala Dunia U22 2023 sebelumnya direncanakan bakal digelar di Bali pada tanggal 31 Maret 2023. Akan tetapi, undian ini dibatalkan indikasinya menurut anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga pembatalan ini akibat penolakan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster terhadap keikut sertaan Israel. Situasi yang ada ini pun membuat PSSI langsung bergerak cepat karena ajang Piala Dunia U22 2023 sendiri bakal bergulir lada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni mendatang. Karena batalnya drawing ini tak menutup kemungkinan drawing bakal digelar di lokasi lain nantinya. Akibat batalnya drawing ini juga, Arya menjelaskan Erik Thohir tengah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang juga menjadi Indonesia FIFA U20 World Cup 2021 Organizing Komite, INAFOC. Tak lupa, pria yang sekaligus sebagai juru bicara panitia lokal tersebut memastikan Ketum PSSI pun bakal melapor ke Presiden RI terkait ini. Menurutnya Ketum PSSI bakal mengusahakan apapun demi mengamankan Piala Dunia U22 2023. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers terkait pembatalan pengundian Piala Dunia U22 2023 di kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Ketua Umum PSSI, Pak Erik Thohir, sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri kita dan kepada Kementpora yang merupakan INAFOC atau penanggung jawab pelaksanaan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Demikian juga Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Presiden Pak Jokowi proses-proses ini dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai ini. Kami berharap dan memohon kepada semua pecinta sepak bola Indonesia yang mau sepak bola kita maju untuk tetap tenang. Kami akan mencoba mencari solusi dan bisa berbicara dengan FIFA dalam waktu dekat. Jadi karena kekhawatiran kita, kita akan dikucilkan dari ekosistem sepak bola di dunia.